Musik Posisi Kabupaten Semarang sangat strategis sebagai daerah penyangga ibu kota Provinsi Jawa Tengah memberikan peluang untuk pengembangan segala potensi yang dimiliki, khususnya di bidang pariwisata. Kabupaten Semarang memiliki banyak potensi wisata yang dapat mengangkat pendapatan asli daerah, sebab itu pembenahan infrastruktur Jawa Tengah mesti segera direalisasikan. Bukan hanya peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kapasitas bandara, terminal, pelabuhan, dan kereta menjadi suatu yang penting guna menangkap peluang sektor pariwisata di Jawa Tengah. Dan berikut adalah penuturan Bupati Semarang. Dan kami memang unggulannya antara yang adalah pariwisata, jadi ada 13 kabupaten kota di Jawa Tengah yang diunggulkannya adalah pariwisata. Oleh karena itu, kami juga ingin mengadakan pembangunan industri pertanian dan pariwisata yang kita kenal dengan Intan Pari. Nah ternyata untuk pariwisata itu tidak bisa berdiri sendiri, betul tadi itu. Sudah kita bangun pariwisatanya, destinasinya bagus, tapi kalau infrastruktur jalannya jelek, orang itu males ke sana. Tapi kita tidak bosan-bosan untuk itu, karena kita punya banyak sekali. Pertama tentang wisata sejarah, tentang wisata kuliner, tentang wisata budaya, tentang wisata seni, dan lain sebagainya. Juga tentang peninggalan-peninggalan sejarah. Di Kabupaten Semarang itu banyak sekali. Desa-desa yang namanya Candi. Candi Rejo, Candi Ngondo, Candi Karun, Candi, Candi semua. Ternyata di sana memang ada Candi. Bahkan kita mungkin 10 tahun, 12 tahun terakhir menemukan lagi Candi. Bahkan kemarin, 2-3 tahun lagi ditemukan lagi Candi. Diterlindungi di dalam tanah. Nah Candi yang sekarang masih ada dan eksit adalah Candi Gedung Songo. Di daerah Bandungan. Di sana adalah Candi yang tua, lebih tua daripada Baru Budur. Kemudian ada Candi Ngempon, kemudian ada Candi yang lain. Dan itu semuanya tempat-tempat itu ternyata juga banyak sekali wisata. Seperti wisata untuk pertanian. Kita di sana ada agrowisata. Ada juga untuk kulinernya. Kita lihat sekarang di Kopeng. Kita lihat sekarang di Bandungan. Itu sayur, buah. Itu bisa orang datang ke sana, melihat bunganya sayur. Bisa dia mendek sendiri, beli sendiri di situ. Kelengkeng. Terkenal juga di sana adalah apokat. Kemudian makanannya. Kita tahu bahwa di sana ada yang namanya tahu, Bandungan. Ada yang namanya kurma rasa tomat. Tomat rasa kurma. Torakur. Ada lagi sate, sate sapi. Kemudian ada makanan-makanan yang dibikin dari ubi. Menjadi es krim. Kemudian waloh. Menjadi stick-stick waloh. Menjadi sirup-sirup waloh. Juga yang lain. Kopi. Kopi kita bisa sebagai unggulan juga di sana untuk pariwisata. Dan ternyata orang mau menanapkan investasinya dimanapun, dia melalui pintu pariwisata. Sampai jumpa.